Siapa bilang penyandang disabilitas tidak mampu menjadi pengusaha? Pasalnya, seorang tunadaksa bernama Saldir Rahman mampu membuat usaha kedai kopi bernama Kitorato di wilayah BSD Tangerang Selatan. Pada 2019 lalu, ia bersama kedua temannya yang juga penyandang tunadaksa, yaitu Alice dan Randy, membuat kedai kopi dengan konsep yang unik, yaitu menggunakan konsep food truck coffee shop. Ya, di dalam mobil klasik VW Kombi yang berwarna putih orahnya ini, Saldir dan kedua temannya sehari-hari meracik kopi dan menjualnya ke masyarakat luas. Ilmu berwirausaha dan meracik kopi ini, ia dapatkan dari pelatihan organisasi kitasetara.com, sebuah organisasi nirlaba yang memberikan keterampilan khusus bagi penyandang disabilitas yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Jadi, kenapa materinya itu tentang desain dan juga kopi, karena di kopi itu, sekarang kan lagi booming-boomingnya nih, jadi lagi maraknya di mana-mana gitu, makanya kenapa kita ambil itu, kita ratu, yaitu tentang kopi, dan juga desain untuk pemasarannya, agar mereka mudah dalam memasarkan di media online, supaya menarik desainnya seperti itu. Tak hanya memberikan pelatihan barista, pada pertengahan September 2020, organisasi ini juga membuka pelatihan desain grafis secara gratis bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna daksa. Seperti pada 24 September lalu, 10 orang penyandang tuna rungu dan 2 penyandang tuna daksa mengikuti pelatihan ini dengan antusias. Mereka dilatih membuat desain menggunakan gawai agar dapat menyesuaikan diri dan bersaing di era digital. Untuk penyandang tuna rungu, pihak setara.com juga menyediakan penerjemah bahasa isyarat agar mereka dapat memahami kelas pelatihan desain grafis ini. Mungkin untuk teman-teman di luar sana yang masih, apa ya, bahasanya mungkin belum bisa berdamai dengan dirinya, mungkin dengan adanya pelatihan ini, teman-teman bisa menggali potensi diri lagi. Jadi nantinya bisa mungkin membuka usaha sendiri, bisa mandiri dan sebenarnya itu kita itu bisa sih mas. Kita itu mampu, jadi kita itu sama-sama punya mimpi, sama-sama punya harapan dan cita-cita sih. Kita nggak ada perbedaan sama mereka, jadi kita itu yakin aja. Pelatihan ini tentu menjadi angin segar bagi para penyandang disabilitas. Masalahnya di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak memiliki keterampilan. Saya bangga banget melihat teman-teman tulik bisa ikut bersama saya, belajar bersama-sama dari pagi sampai malam. Harapan saya supaya nanti bisa membantu teman-teman lagi untuk mengikuti acara ini. dan supaya setelah lulus bisa berusaha, berusahaan membuka usaha kopi barista. Kita didorong pemberdayaan, jadi nanti kita didorong supaya untuk berwirausaha. Jadi kita didorong untuk jadi ownership-nya. Jadi seperti contoh teman-teman, kita yang ada di Kitorato, itu sudah berwirausaha sendiri-sendiri. Karena Kitorato ini bukan employee, jadi dia lebih mengedepankan pemberdayaan. Iya, pelatihan. Kemudian dikembangkan, kita didorong untuk berwirausaha. Jadi saya tertarik untuk pelatihan ini. Karena menurut saya, di masa pandemi ini, buat saya ini peluang. Setelah pelatihan usai, para peserta akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan. Tak hanya itu, peserta pelatihan yang masuk dalam kategori terbaik akan mendapatkan modal sehingga para penyandang disabilitas mampu bersaing dan berdiri di atas kaki sendiri. Endro Potpahan, Endro Gunawan, DAI TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.